Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita membuat ide jualan lagi teman-teman kita bikin TP Mendoan tapi kita bungkus dengan rapi dengan bungkus harga 6 bank sedikit ini bisa kita jual Rp. 5.000 1b ini dijual harus banget untungnya gude banget satu ini kita kasih isi 8-9 jangan lupa dikasih caosnya teman-teman seperti ini dijual Rp. 5.000 lo waris banget yuk simak videonya sampai selesai jangan lupa bantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasi anda simak terus video kami dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng dan purayanka teman temanku untuk bahan utama saya pakai tempe saya beli 2 batang tempe ini harganya Rp2.000 jadi Rp4.000 jadi ini kita akan bikin versi yang agak kecilan teman teman dan akan kita kasih di apa di pok gitu biar dia kesannya bagus dengan nambah modal sedikit nanti harga jual tempe manduan anda akan lebih gede teman teman dari yang anda jual batangan seperti itu ya ini langsung saya potong tipis-tipis saja oh ini pisau saya itu wajib banget kalau anda mau beli samaan dengan rp4.nk link ini ada di kolom deskripsi nah ini kita potong-potong saja seperti ini mongko teman teman kalau mau request menu atau diks yang lain anda langsung aja komen di kolom komentar insyaallah nanti akan kita buatkan kalau ada waktu dan juga ada bahannya udah terus anda potong-potong semuanya teman teman seperti ini sampai benar-benar dia terpotong dengan baik dan tipis-tipis ini adalah hal yang paling vital teman teman karena pokoknya ini jadi ini bumbu yang paling kita gunakan untuk membuat tepe avec munduan teman temen ini ada 3 siung bawang putih ada tiga siung bawang merah 1 lembar daun jeruk 1 buah cabai merah panjang, terus ini saya pakai kunyinya 2 cm 1 butir kemiri dan juga 1 sendok makan ketumbar, ini akan kita blender dulu ya, nanti ini harus di blender atau dihaluskan, seasoningnya ini saya pakai 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap dan juga setengah sendok teh baking powder yang double lighting, yuk kita masuk dalam proses pembuatannya teman-teman, jadi disini saya pakai 150 gram tepung terigu dan 50 gram tepung beras, ini saya aduk campur seperti ini, langsung saya masukkan bumbu yang sudah saya blender ya, bonggok dulu juga bisa banget nah, warna yang kita munculkan disini adalah warna kuning cantik teman-teman ini kita masukkan garam penyedap dan juga si baking powder double acting usahakan yang double acting supaya hasilnya lebih maksimal kita aduk aja monggok di subscribe teman-teman kalau suka dengan video ini terima kasih buahnya nah, kita aduk terus nah, kita aduk sampai benar-benar dia tercampur rata untuk airnya saya pakai air 375 ml nah, seperti itu kalau sudah seperti ini tercampur begini ya kita masukkan si daun bawang nah, ini yang bikin khasnya dari si tempe menduan nah, oke paling akhir kita kasih minyak sayur teman-teman merknya bebas ini saya pakai 2 sendok makan biar dia tidak berminyak nanti pas kita goreng nah sudah seperti ini anda yang cipit dulu terkait rasanya asin, gurihnya pedasnya juga ya mungkin kalau bisa kalau sudah seperti itu kita masukkan ini semuanya nah, seperti ini langsung siap untuk kita goreng teman-teman dalam proses penggorengannya anda pakai api sedang ya api sedang tapi minyaknya sudah panas langsung saja kita goreng kita gubel teman-teman semakin tebal sebenarnya makin bagus nah, seperti ini langsung saja ya saya pakai tangan saja tangan saya sudah bersih sudah cuci kalau pakai sendok ya mongo garbu juga mongo tapi nanti kualitas atau isi dari si tepungnya ini nanti gak bisa maksimal kalau kayak tangan ini bisa kita kira-kira nah, seperti ini teman-temanku dalam proses pembuatannya ini api sudah saya pakai api besar karena dia sudah masuk semuanya ini langsung kita bolak-balik saja seperti ini nah, warnanya cuatik banget kuningnya kuning merona ngebiur teman-teman nah, kita bolak-balik saja semakin tebal adonan anda semakin bagus hasilnya seperti ini kita goreng kita goreng kurang lebih 5 menitan ya biar yang dalam juga matangnya maksimal teman-teman ini langsung kita angkat sembari dia setengah matang seperti ini jadi nanti dia adonannya agak agak, apa namanya agak lembek sedikit ya nah, seperti ini nah, hasilnya seperti ini kita goreng lagi untuk teman-teman yang nge-nge-nge yang belum kita goreng wow, bagus-bagus banget teman-teman hasilnya ini untuk sarapan, untuk makan malam, makan siang cekat banget nah, teman-teman kalau sudah jadi seperti ini di sebelah masih kita goreng juga ya ini langsung saya masukkan ke dalam kotak seperti ini jadi kotaknya ini saya beli harganya adalah 925 rupiah ini mau saya kasih kurang lebih 8 ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 mau saya jual 5 ribuan kayak seperti ini saya kasih langsung aja 2 bungkus ininya ya si bumbunya anda tutup kita jual online bisa kita langsung kita jual di apa, di kantin ataupun di kooperasi ini sangat cocok sekali loh bagus banget tampilannya mewah dan ini sangat inspiratif yuk silahkan dicoba bagaimana cara membuatnya bagaimana caranya anda simak seperti ini terima kasih banyak untuk anda yang sudah menonton video dari kami kami mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng dapur rayanka